Mengakhiri masa kampanye, pemilihan Kepala Daerah Serentak tahun 2024 digelar apel siaga dalam rangka kesiapan jelang pilkada serentak pemilihan gubernur dan wakil gubernur serta bupati dan wakil bupati di wilayah Provinsi Papua Pegunung El. Bertempat di halaman kantor bupati Jaywijaya, ratusan personil gabungan aparatur sipil negara, TNI, dan Polri mengikuti apel kesiapan dalam operasi mantap Raja Kartens 2 tahun 2024. Penyabat gubernur Provinsi Papua Pegunungan, Salis Pernandu Wanggai bertindak sebagai pembina apel. Hadir dalam apel tersebut, L.O. Kapolda, Papua Pegunungan, serta petinggi TNI Polri. Apel ditandai dengan pemeriksaan barisan peserta apel. Tidak hanya memerisa kelengkapan personil, para personil juga dimantapkan dengan SOP pelaksanaan penanganan gangguan keamanan di lapangan. Pejabat gubernur Provinsi Papua Pegunungan, Felix Fernando Wanggai, menyatakan kesiapan penyelenggaraan pilkada serentak, baik dari penyelenggaraan KPU, ASN, serta aparat TNI Polri. Sehingga kami terus berupaya memastikan kesiapan penyelenggaraan pemilu, penyelenggaraan pilkada serentak ini di Provinsi Papua Pegunungan dengan sebaik-baiknya. Tentu semua tahapan jadwal yang telah ditetapkan oleh KPU itu menjadi sebuah banduan bagi kami. Kami ingin bahwa konek kita ini selalu aman, nyaman, dan damai. Di Provinsi Papua Pegunungan, sebagai provinsi termuda dan baru berusia 2 tahun, pilkada serentak tahun 2024 ini memiliki catatan sejarah karena pertama kalinya melaksanakan pemilihan gubernur dan wakil gubernur. Selain itu, Felix juga mengapresiasi calon gubernur serta calon bupati dan wakil bupati di delapan kabupaten yang dalam masa kampanye ini dapat menciptakan kampanye damai sehingga tercipta kondisi aman dan damai. Kita sebagai aparatur sipil negara, ASN, dan juga TNI, Polri, kita melaksanakan dengan sebaik-baiknya secara khusus kepada jajaran ASN. Ini tentu menjadi sebuah amanah bagi kita untuk melaksanakan pelkada serentak dengan sebaik-baiknya. Netralitas yang sesuai dengan kebijakan regulasi nasional itu menjadi sebuah panduan bagi kita. Di sisi lain, potensi kerawanan pada masa pilkada ini menjadi perhatian bersama agar dapat terlaksana pilkada yang damai. Kita mudah-mudahan memberikan contoh yang terbaik dalam konteks wilayah yang begitu luas, situasi sosial yang sangat beragam di Papua Gunungan. Ada pandangan bahwa kerawanan yang cukup tinggi di Papua Gunungan tapi kita ingin, wajun dari sebuah tantangan bagi kita, kita ingin wujudkan pelaksanaan pilkada serentak ini dengan sebaik-baiknya. Kemudian, Felix juga meminta ASN serta TNI Polri untuk menjaga netralitas selama pilkada berlangsung. Felix juga mengajak semua warga di Papua Pegunungan untuk menggunakan hak pilihnya pada 27 November mendatang. Jelajahi Cara Baru Mendapatkan Informasi Download Metro TV Extend Sekarang Terima kasih telah menonton!